Kontingen loncat indah Kalimantan Selatan terus mempersiapkan diri Jelang Perhelatan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 2021 di Papua. Latihan pun terbagi menjadi dua, yaitu melatih fisik di pagi hari dan juga melatih teknik di sore hari. Tak hanya itu, para pelatih pun turut menggelar tes event setiap 3 bulan sekali. Dilansir banjarmasinpons.co.id pelatih loncat indah Kalimantan Selatan Dewi Maria Stuti menyampaikan informasinya. Tiga atlet loncat indah Kalimantan Selatan akan berlagak di Ajang PON 20 Papua. Para pelatih juga disebut menggelar tes event setiap 3 bulan sekali. Tes event tersebut dikelar untuk melatih mental dan juga melatih kemajuan para atlet pada sesi latihan. Diinformasikan bahwa tim Kalimantan Selatan akan menerjunkan 3 orang. Ketikanya yakni Siti Kinasi, Muhammad Fadil dan juga Emrian Fadilah. Siti Kinasi akan turun di perorangan atau individu menara dan papan 3 meter. Sedangkan Muhammad Fadil dan Emrian Fadilah akan turun di nomor sinkro menara dan papan 3 meter. Dewi Maria Stuti menyatakan bahwa timnya sudah siap berangkat bersama dengan 3 atletnya. Persiapan hingga kini masih terus dilakukan. Selain itu, latihan juga terus dilakukan. Latihan diinformasikan terbagi menjadi dua, yaitu melatih fisik di pagi hari dan juga melatih teknik di sore hari dilakukan di kolam renang mula warman Banjarwasin. Dewi mengatakan bahwa timnya akan bertolak ke Papua pada 6 Oktober 2021 mendatang, yang mana perlombaan akan dihelat pada 10 hingga 14 Oktober 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!